Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Yang kami banggakan Bapak Koordinator Penyuluh Erotikat Bapak Janmari Dan Rekan-Rekan Pejuruh Yang kami cintai Yang kami hormati Koordinator BBV Pak Laban Pak Marsidi Beserta kawan-kawan penyuluh Yang kami banggakan Rekan-Rekan dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kejamobong Hadir di tengah-tengah kita Kabupaten penyuluhan Kabupaten perkebunan Kabupaten Pertenakan dan kesehatan hewan Kabupaten Kabupaten Prasarana dan sarana Dan berkasih Atau yang mewakili dari Bidang perikanan Kasih Perkenian Kasih penyakit Oh penyakit ikan ya Dan yang kami hormati Yang kami banggakan Berkarakan KJF Yang bersebutan hadir Pada pagi hari Ada juga staf dari Dinas Kami membawa Duga Untuk ikut serta Di dalam kita Memaksanakan Rapat koordinasi Di awal tahun Khusus wilayah BDT Air Ika Dan BDT 48 ini Mungkin Bisa Ada kegiatan Apa-apa teknis Kalau bahasa Kita di penyuluh Di tingkat kejamatan Kami melihatnya lagi Kepada kita Berkoordinasi Mengawali tahun ini Secara bersama-sama Oleh karenanya Semua bidang Saya ayah Diawali dengan Kemarin Tanggal 5 Di BPP Lubuubar Kemudian BPP Lubuubar Bergabung Dengan BPP Sampai Ramah Kemudian Kita melaksanakan Di BPP Air Duku Bergabung BPP Mojorjo Dengan BPP Bengkong Nah hari ini Kita Di Air Dika Ini Bapak Ibu Yang kami hormati Mari kita bersyukur Kepada Allah Terserahmat Diberikan kepada Kita Berupa Niman umur Kesehatan Kesempatan Dan kekuatan Pagi hari ini Kita berkumpul Di aula Air Dika Ini Dalam Kadaan Sehat Walafriyata Salam Mari kita Sampaikan Kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum 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 Wa'alaikum Assalamualaikum Tersetutunan Dan ajarannya Kita terlepas Dari Alam Jahiliah Mengerangkan Pengetahuan Islami Pada saat ini Tadi kita Sudah mendengar Laporan Dari Koordinator DPP DPP Air Dikat Besar Kemungkinan Juga Sama Dengan Koordinator DPP Pahalapan Meskipun Tidak Mendepat Kesempatan Nanti Bisa Kita Diskusikan Karena Memang Sebagai Tuan rumah Ini Kami Mintanya Di Air Dikat Kalau Kepahalapan Kami Menyambih Atau Mampir Dalam Kegiatan Yang Lain Kami Sempatkan Hadir Seperti Itu Sudah Kedua Kali Kalau tidak Salah Tadi Air Dikat Ini Belum Oleh Karena Saya Minta Sebagai Tuan rumah Alhamdulillah Tanpa Terasa Perjalanan Kita Tidak Tahu Saya Pernah Di Sini Sekitar 7 Tahun Yang Lalu Sebagai Kepala DPP Paka Kembali Lagi Di Diversayakan Di Linas Pertanyaan Dan Perikanan Ini Juga Berdabung Kawan-kawan Penyuluh Tentu Saja Kondisi Kita Sangat Beda Antara 7 Tahun Yang Lalu Kita Mandiri Dengan Sebagai OPD Sendiri Dengan Sekarang Sebagai Bidang Seperti Itu Artinya Baik Dari Sisi Anggaran Sajalah Anggaran Saja Dan Beberapa Juga Ini Kegiatan Malah Lembaganya Bukan Hanya Lembaga DT4K Tetapi Juga DTB Bakul Misalnya Seperti itu Tidak Ada Lagi Nah Ini Juga Akibatkan Bahwa Kawan-kawan Penyuluh Barangkali Dari Sisi Semangat Dari Sisi Aktivitas Ya Kalau semangat Mungkin Masih tinggi Tapi Aktivitas Agak Terkendala Dengan Pembiayaan Operasional Berbagai Kegiatan Yang Selama Ini Kita Lakukan Baik Demflor Misalnya Seperti itu Dempam Dan sebagainya Pelatihan Pelatihan Terdiri pada Saat ini Kita Terbatas Dengan Anggaran Tapi yang Perlu kita Laksanakan Bapak Ibu Kawan-kawan Semua Saya Selalu Mengingatkan Bahwa Pesan Dari Menteri Pertanian Kita Apa Artinya Anggaran Apa Artinya Proyek Manakala Memang Kita Tidak Punya Kemauan Kita Tidak Semangat Seperti itu Jadi Tentu Saja Memang Kemauan Dan Semangat Itu Akan Lebih Maksimal Manakala Ditopang Dengan Anggaran Nah Ini Yang Terjadi Tetapi Kami Berkeyakinan Tadi Sudah Dilaporkan Oleh Pak Koordinator BPP Pika Mengenai Ada Peningkatan Jumlah Poh Alhamdulillah Terima kasih Pak Jamari Dengan Kawan-kawan 2020 Masuk Sini April Hampir Dua Tahun Apal Nanti Dua Tahun Sudah Ada Penampahan 43 Poh Nah Bapak Ibu Yang Kami Hormati Tadi Sempat Disampaikan Mengenai Kupuk Bersubsidi Nah Kita Kemarin Waktu Rapat Stab Bersepakat Bahwa Di Petani Ini Baru 30% Membentuk Kelompok Tani Ya kan Berarti Ada 70% Di luar sana Itu Tidak Membentuk Kelompok Tani Artinya Ada 70% Yang Seyogianya Mereka Membuat ERDKK Tapi Tidak Membuat Seperti Itu Kalau Kebutuhan Pupu Itu Kita Katakan 100 Ton Misalnya Berarti Ada 70 Ton Yang Tidak Bisa Terakomodir Ini Wajar Wajar Saja Manakala Memang Pupu Itu Langka Ditambah Lagi Dari Penyampaian Bahwa Pupu Itu Jauh Sekali Gap Yang Bersubsidi Tadi Bersubsidi Urea Itu Disini 127 Ya Nah 112 112 500 Tetapi Non Subsidi 540 560 Berarti Ada Berapa Tiga Kali Lipat Lebih Nah Ini Cenderung Nantinya Yang Tidak Termasuk Mungkin Saya Kalau Membutuh Pupu Mau Yang Bersubsidi Jauh Lebih Murah Nah Sementara Saya Tidak Punya Kelompok Tidak Punya P Yang Dikata Pasti Tidak Jatah Ya Artinya Ini Yang Mungkin Bapak Ibu Kita Bersepakat Lah Sama-sama Kita Perjuangkan Kedepan Ya Saya Memang Di Wartawan Menanyakan Ke saya Hal Seperti Yang Sama Termasuk Kemarin Ada Surat Pak Kajari Mengenai Meminta Permasalahan Bersubsidi Saya Menyampaikan Yang Prinsip Adalah Bahwa Tidak Semua Petani Kita Membentuk Kelompok Tani Nah Ini Mungkin PNR Kita Bersama Kawan-kawan Bagaimana Penyuluh Bisa Memfasilitasi Kemarin Juga Saya Sudah Meminta Bantuan Kepada Kawan-kawan KJF Kawan-kawan Penyuluh Mengenai Apa Si Syarat Yang Gampang Sajalah Yang Dipenuhi Oleh Petani Kita Untuk Membentuk Kelompok Tani Nah Kemarin Sudah Ada Beberapa Masukan Misalnya Sarat-sarat Ini Sarat-sarat Ini Sarat minimalnya Itu Kita Penuhi Next Bagaimana Dia Kedepan Yang Beri Apa Poligon Dan Sebagainya Itu Kedepan Nah Ini Bapak Ibu Dalam Waktu Dekat Saya Sudah Minta Dengan Kabidlu Untuk Membuat Surat Yang Ditandain Oleh Pak Bupati Nantinya Meminta Kepala Desa Meminta Kepala Desa Meng-inventarisir Petani-petani Yang Belum Membentuk Kelompok Tani Kemudian Meminta Dia Membentuk Kelompok Tani Tolong Kawan-kawan Penyuluh Memfasilitasi Ya Saya Ingin Ada Kenaikan Kita Nanti Masing-masing Target Silahkan Kalau Tadi Pak Ya Mari Mengatakan Di Wilayah Dini Bertambah 43 Kota Nah Di Desa Itu Sebenarnya Potensinya Ada Berapa Yang Bisa Membentuk Kota Di Akhir Mungkin Di Tahun Pertama Ini Kita Bisa Mencapai Berapa Sehingga Kedepannya Ya Meskipun Tidak Mungkin Tapi Kita belum pernah Melakukan itu Kedepan Kita berharap Semua Petani Kita Membuat Kelompok Tani Sehingga Bapak Ibu Bisa Mengakses Kegiatan Pemerintah Termasuk Pupu Bersubsidi Tadi Dan Agak Ironis Memang Kadang-kadang Pas Mana Kalau Ada Bantuan Pemerintah Petani Petani Yang Tidak Tahu Bahwa Dia Harus Membuat Kelompok Tani Tadi Hanya Menonton Saja Orang-orang Mendapatkan Program Pemerintah Kalau ada Bantuan Kok Kelompok Itu Lagi Memang Itulah Yang Bisa Di Akomodir Seperti Saya Bapak Ibu Banyak Kawan-kawan Yang Menawarkan Ada Beberapa Kuku Organik Dan Sebagainya Pada Saya Saya Bilang Saya Tidak Di Segmen Itu Kami Pertanian Ini Di Segmen Puku Bersubsidi Urusan Puku Yang Non Subsidi Silahkan Nanti Mau Berjualan Kemana Tapi Itu Tidak Segmen Untuk Petani Dan Kelompok Tani Ini Untuk Kawan-kawan Ketani Bersama Mungkin Ada Juga Yang Menjual Saya Sudah Menghadap Pak Tadis Pertanian Untuk Ini Di Mohon Silahkan Kalau Ada Demo Sini Mengenai Maksudnya Mendemonstrasikan Kuku Organik Dan Apa Silahkan Kita Silahkan Tapi Bukan Itu Tempatnya Petani Petani Kita Petani Petani Kita Adalah Bagaimana Mereka Mengakses Kuku Bersubsidi Jadi Maksudnya Kita Sama Pemikirannya Karena Terpancing Dengan Kotan Jadi Saingan Betul Ini Tujuan Utama Kita Meskipun Ikunya Dari Dinas Pertanian Dan Perikanan Itu Memang Antara Lain Jalan Usaha Tani Tapi Pokok Kita Bukan Jalan Usaha Tani Itu Pergiatan Fisik Tetapi Bagaimana Upaya Meningkatkan Pertanian Jalan Petani Itu Itulah Kurs Yang Seseburnya Manakala Petani Kita Sejahtera Ya Insyaallah Yang Dicita-citakan Pisi Rejang Lepong Bercahaya Untuk Semua Itu Bisa Terwujud Begitu Karena 65% Kita Adalah Di Sektor Pertanian Dan 64,5 6% Daripada PDRB Produk Domestik Regional Bruto Rejang Lepong Itu Disumbang Di Sektor Pertanian Jadi Mau Tidak Mau Memang Di Sektor Inilah Kita Kemudian Yang Terakhir Dari Kami Bapak Ibu Saya Tadi Meninjau Lahan-lahan Saya Selalu Ingat Disini Sudah Masih Menang-kenangan Pala Sudah Berbuah Tapi Tanpa Terasa Menanamlah Ya Manfaatkanlah Lahan Yang Ada Selalu Saya Mengatakan Bahwa Hadis Rasul Itu Mengatakan Menanam Tanaman Pohon Itu Jangankan Dimanfaatkan Oleh Manusia Dimakan Ulat Saja Kita Dapat Pahalanya Sampai Hari Kiamat Nanti Kalau Tanaman Itu Dikotong Nah Artinya Kan Itu Amat Jariah Insyaallah Kita Sudah Berapa Banyak Menanam Sudah Berapa Banyak Ilmu Yang Dibikan Kepada Petani Inilah Mungkin Bekal Kita Antara Lain Tambahan Bekal Kita Nanti Mendapatkan Surga Di Sisi Allah Amin